Salon Wakil Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, Gibran Raka Buming Raka, diterpa isu ijazah palsu. Jurubicara Gibran, Emil Elestianto Dardak, ikut angkat bicara perihal isu ijazah palsu Gibran. Ia mengaku prihatin atas tuduhan tersebut. Berbicara dengan media, Emil yang juga alumni Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang ini menekankan, ia membela Gibran bukan lantaran telah ditunjuk sebagai jubirnya. Ketua DPD Demokrat Jawa Timur ini membela putra Presiden Jokowi tersebut, lebih karena dirinya merupakan orang yang menjalani proses pendidikan yang mirip dengan apa yang dijalani Gibran. Emil menjelaskan pada proses pendidikan yang dimaksud, Gibran mengambil program dengan Inggris University of Bradford melalui Management Development Institute of Singapore. Bukan hanya Gibran, Emil bercerita bahwa dirinya pernah mengambil program dengan University of Wales melalui sebuah perguruan tinggi Indonesia yang namanya Universitas Indonesia Esa Uggul. Wakil Gubernur Jatim itu pun menyatakan sudah banyak penjelasan terkait alur pendidikan yang ditempuh Gibran maupun dirinya, termasuk yang juga ditempuh dirinya sendiri. Dari dalam negeri juga telah ada pengakuan kesetaraan ijazah dari pangkalan data pendidikan tinggi yang menjadi landasan pendidikan yang ditempuh. Karenanya, Emil Dardak yang juga memperoleh gelar diploma dari Melbourne Institute of Business and Technology ini berharap hal tersebut tak menjadi polemik berkelanjutan. Kepada masyarakat sebagai calon pemilih di pemilu, Emil berpesan agar melihat tiap informasi secara objektif. Tidak mengambil satu fakta dari satu opini saja, namun juga perlunya mencari informasi dari pihak lain. Sebelumnya, Dr. Tifa menyoalkan ijazah Gibran Rekabuming Reka yang dituding palsu serta setara SMA. Hal ini pun viral di media sosial. Melalui akun Twitternya, ia mempertanyakan keaksahan ijazah R1 Gibran. Dalam unggahannya, Dr. Tifa menuding ijazah Gibran palsu dan hanya lulusan program studi yang setara sekolah menengah kejuruan atau SMK.